Saudara, Jalan Sehat memeriakan HUD ke-77 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2022 di Kabupaten Kapasulu. Dalam kegiatan ini, Bupati Kapasulu mengajak para guru untuk bersatu memulihkan pendidikan. Bupati Kapasulu, Francis Kusdiaan menghadiri sekaligus menyerahkan door prize utama Jalan Sehat memperingati HUD ke-77 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2022 yang diadakan di lapangan sepak bola Gor Uncak Kapuas Putus Sibau, Sabtu pagi 26 November 2022. Dalam kesempatan ini, Francis Kusdiaan mengatakan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa dan banyak melakukan pengorbanan. Para guru juga mendidik dan membimbing murid-muridnya agar menjadi cerdas, berbudi pekerti yang baik dan menjadi orang yang sukses. Hari bulan tahun PGRI dan Hari Guru Nasional yang ke-77 pada tahun 2022 ini, kita akan menaruhi bahwa para guru ini adalah pahlawan tanpa jasa. Mereka membimbing para murid semata-mata karena ingin agar para murid cerdas, pintar, berbudi pekerti baik dan sukses di masa depan. Nah ini suatu pengorbanan yang luar dasar kepada para guru dan saya juga bisa berdiri di sini. Teman-teman yang lain atau orang-orang yang sukses lain, ini semua karena pengorbanan dan bimbingan para guru. Francis Kusdian juga mengajak para guru untuk bergerak dengan dan dari hati serta bersatu untuk memulihkan pendidikan. Dari Kabupaten Kapuasulu, Kontributor YTV, Rofi Andila, mewartakan. Terima kasih telah menonton!